Intro Halo para pemirsa Sya Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Weekly Sentiment Index. Kali ini kita akan kembali melihat potensi pergerakan dari dua indeks utama Asia, yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang dan indeks Hang Seng di bursa Hong Kong. Pada perdagangan pekan ini diperkirakan indeks-indeks utama di Asia akan cenderung didominasi oleh sentimen yang bersifat negatif. Meskipun ada pula sentimen fundamental positif dimana para investor meyakini bahwa bank-bank sentral baik di Asia maupun global akan terus melakukan program stimulus moneter. Ada dua fundamental negatif yang berpotensi untuk melemahkan indeks di perdagangan minggu ini. Yang pertama, pekan lalu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat untuk kuartal pertama dilaporkan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,5%. Pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan dengan estimasi yaitu sebesar 3,1%. Kondisi ini cukup memberikan tekanan negatif pada perdagangan di bursa Saham Wall Street dan juga di Asia pada hari ini. Sementara itu dari China juga ada sebuah sentimen negatif dimana profit sektor industri di China mengalami pertumbuhan yang melambat. Kondisi ini diakibatkan oleh ekonomi negara tersebut yang juga memang sedang mengalami pertumbuhan yang melambat. Sementara itu ada beberapa data penting yang akan harus diamati pada pekan ini. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei mendatang akan dirilis data PMI manufaktur dari China, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Pada tanggal 2 Mei akan ditetapkan suku bunga acuan di Amerika Serikat dan juga untuk kawasan Euro. Untuk indeks Nikkei pada pagi hari ini mengalami penurunan meskipun bursa Jepang liburan Golden Week akan tetapi indeks berjangka tetap dibuka dan mengalami penurunan ke posisi 13.790. Untuk pekan ini indeks Nikkei diperkirakan akan mencoba untuk mengetes level support pada kisaran 13.590 hingga 13.390. Sementara itu untuk level resistance akan ditemui pada kisaran 13.800 hingga 14.050. Untuk indeks Nikkei saat ini berada di dalam kondisi fundamental yang cenderung beris meskipun secara teknikal masih berada di dalam kondisi bulis lemah. Untuk satu pekan ke depan tampaknya tekanan yang bersifat teknikal akan cenderung mendominasi dimana secara teknikal indeks Nikkei berpotensi untuk mengalami pergerakan ke dalam kondisi yang beris. Sementara itu untuk indeks sangseng pada perdagangan hari ini dibuka dengan mengalami kenaikan terbatas sebesar kurang lebih 60 poin. Indeks sangseng saat ini berada pada posisi 22.580 untuk level support pada minggu ini akan ditemui pada kisaran 22.300 hingga 22.100. Sementara itu untuk level resistance akan ditemui pada kisaran 22.750 dan 22.900. Untuk indeks sangseng sendiri juga kondisinya mirip dengan indeks Nikkei dimana saat ini secara fundamental sudah berada di dalam kondisi yang beris meskipun secara teknikal masih bulis lemah. Untuk satu pekan ke depan juga tampaknya pergerakan indeks sangseng ini akan didominasi oleh kondisi teknikal yang cenderung beris sehingga indeks sangseng berpotensi untuk mengalami koreksi. Demikian adalah potensi pergerakan dari dua indeks utama Asia yaitu indeks Nikkei dan juga indeks sangseng. Semoga bermanfaat, tetap semangat, investasi dan salam FIBIS! Terima kasih.